Jadi bacaan kita malam hari ini kitab minhajul ma'abidin yang pakai pdf nomernya 317 Yang pakai kitab berapa itu? 85 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umurid dunia waddi Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Bacanya mana Ustaz? Aslum Alhamdulillahirrahmanirrahim Maka kewajiban Bagi kalian, wahai orang-orang pilihan Allah Untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang kalian miliki Untuk melewati tingkatan yang sangat berbahaya ini Asal katanya, yasirotilmuknati yang ongkosnya terbatas Kita pergi kemana-mana, kalau ongkosnya cekak aja bahaya itu Resikunya gede Asal katanya, yasirotilmuknati itu ongkosnya cekak Ongkosnya sedikit Sangat berbahaya itu Yasirotilmuknati Al-kabirotil jadwal Tapi sangat besar manfaatnya Sangat berbahaya Tapi kalau bisa kita lewati Sangat besar manfaatnya Al-Azizatil Muqtasuri Yang sangat besar kesulitannya Al-Azimatil Qadri Tapi sangat agung nilainya Kita harus bisa melewati tahapan syukur Dan memuji Allah Dan sabar Tingkatan, ini harus kita bisa lewati Dan renungkanlah dua dasar pokoknya Kalau kita emang pengen jadi orang yang bersyukur Coba kita renungkan dua dasarnya Mudah-mudahan dengan kita bisa merenungkan dua hal ini Akan tumbuh rasa syukur di hati kita Ahaduhuma Annan ni'mata Innama tu'to May ya'rifu kodroha Wa innama Ya'rifu kodroha Asyakir Dasar yang pertama Annan ni'mata Innama tu'to May ya'rifu kodroha Bahwasannya ni'mat itu Hanya diberikan Kepada orang Yang tahu Nilainya Hanya diberikan kepada orang yang tahu Kadar nilai ni'mat tersebut Wa innama ya'rifu kodroha Asyakir Dan yang mengetahui Nilainya Hanyalah orang-orang yang bersyukur Nilai ni'mat Nilai ni'mat Bocak kecil Kita kasih duit 50 ribu 50 ribu Karena dia gak tahu Nilainya Oh gak Gak mau ah Saya mah mau yang warna kuning aja Padahal 50 ribu Lebih gede nilainya Karena dia gak tahu Minta yang warna kuning aja Kalau gue warna coklat dah Warna coklat Abang disana Begitu Karena dia gak tahu Nilai kadarnya Kadar nilainya Kadar nikmat Coba guruk Jadi maksudnya Nah yang bisa bersyukur itu Orang yang mengetahui Kadar nikmat Nilainya nikmat itu Dan dalil dari apa yang kami sebutkan Kau luhu subhanahu Yaitu Fiman Allah subhanahu wa ta'ala Fil hikayati Anil kufari Warroddi alaihim Ketika Menceritakan Kondisi Orang-orang kafir Dan penolakan Terhadap Apa yang Mereka yakin Warroddi alaihim Dan penolakan Terhadap Apa yang mereka yakin Apakah mereka Orang-orang Kismin itu Orang-orang Fakir itu Yang Allah Berikan anugerah Di antara kami Alaihim Sallahu Bi'a'lama Bishyakir Bukankah Allah Maha Mengetahui Dengan Orang-orang Yang bersyukur Kita terusin dulu Biar paham Maksud ayatnya Zonna Ula'ikal Juhal Anna Ni'matal Azimata Wa Minnatal Karimata Innama Tu'to Mayakunu Akhtarohum Malan Wa Ashrafahum Hasaban Wa Nasaban Zonna Ula'ikal Juhal Orang-orang Bodoh Itu Menganggap Bahwasanya Ni'mat Yang besar Dan Anugerah Yang mulia Hanya Diberikan Kepada Orang-orang Yang Hartanya Banyak Wa Ashrafahum Hasaban Wa Nasaban Dan Orang-orang Yang memiliki Keturunan Dan Nasab Yang mulia Kebanyakan Kita Orang-orang Bodoh Meyakini Wah Enak Loh Dia Artanya Banyak Dia Dikasih Nikmat Oleh Om Amin Kebanyakan Kita Yakin Nggak Begitu Ya Melihat Orang Yang Kaya Enak Dia Dikasih Nikmat Yang Banyak Oleh Om Melihat Orang Rumahnya Mewah Enak Dia Dikasih Nikmat Banyak Oleh Om Itu Anggapan Orang-orang Bodoh Yang Gak Gitu Ada Disini Begitu Banyak Biasanya Begitu Sampai Ustad Ngiri Ang Orang Begitu Kita Mau Padahal Menghadi Rajin Sholat Tidak Pernah Ketinggalan Zikir Tiap Malam Apa Yang Dikasih Anugerah Allah Dia Padahal Bidu 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 Apa Bang Haji Kalah Cina Jalankan Jauh Jauh Sudah Ada Sudara Kita Ada Kayaan Romani Malu Nyamperin Kita Anggap Padahal Kita Yang Sering Ngaji Ngapa Dia Yang Dikasih Anugerah Allah Padahal Dia Sholat Guh Jarang Jarang Ngaji Romani Tidak Ngupisan Ngapa Dia Dikasih Nikmat Allah Itu Anggapan Begitu Anggapan Orang Orang Bodoh Allah Padahal Kita Ini Hidup Pengennya Selamat Dunia Akherat Padahal Nah Orang Orang Yang Diselamatkan Oleh Allah Di Akherat Adalah Orang Orang Yang Diberikan Anugerah Oleh Allah Selama Di Dunia Diberikan Kekuatan Kemampuan Untuk Ibadah Diberikan Kekuatan Untuk Sholat Untuk Zikir Menjalankan Pintah Allah Dikasih Ilmu Agama Dikasih Kekuatan Buat Ngaji Biar Paham Hukum Allah Itulah Nikmat Yang Sebenarnya Ini Kita Yang Ngaji Rajin Sholat Rajin Pakai Miri Sama Yang Yang Gagak Sholat Sama Yang Gak Penang Naji Tiba Gara 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 Kita Lihat Hartanya Lebih Banyak Abang Enak Kayak Dia Mau Beli Apa Aja Tinggal Milih Kita Yang Naji Tiap Hari HP Berretak Masih Kita Pakai Itu Zona Ulaikal Juhan Itu Sangkaan Orang-orang Bodoh Yang Kayak Begitu Nyangkanya Nihmat Itu Harta Nyangkanya Nihmat Itu Barang-barang Mewah Rumah Mewah Mobil Mewah Sangkanya Padahal Nihmat Yang Sebenarnya Yang Allah Berikan Dikasih Pemahaman Tentang Agama Dikasih Ilmu Agama Dikasih Kekuatan Buat Ibadah Dikasih Kekuatan Buat Ingat Kepada Allah Itulah Nihmat Yang Sebenarnya Karena Itu Yang Menyelamat Kita Di Akhir Gimana Mayat Jangan Sampai Mereka Orang-orang Buruh Menyangka Bahwa Nihmat Yang Besar Itu Kalau Dikasih Harta Yang Banyak Kalau Dikasih Keterunan Dan Nasab Yang Mulia Bukan Itu Enak Dia Anaknya Pada kerja Di perusahaan Besar Gajinya Gede-gede Para Jadi Kejabat Kebanyakan Orang Kabung Kita Begitu Maka Mereka Berkata Kondisi Apa Yang Membuat Kalian Menyangka Bahwa Orang-orang Fakir Itu Para Buddha Dan Orang-orang Merdeka Yang Miskin Mereka Dianggap Mendapatkan Nikmat Yang Besar Bukan Kami Selain Kami Kok Kalian Malah Nyangkanya Orang-orang Fakir Itu Yang Dikasih Nikmat Oleh Allah Padahal Yang Hartanya Banyak Saya Yang Punya Nasab Bagus Mulia Saya Kok Kalian Menganggap Orang-orang Fakir Itu Yang Dikasih Nikmat Oleh Allah Itu Maksudnya Ahaula Iman Allah Alayhim Mimba Apakah Menurut Kalian Orang-orang Fakir Itu Yang Allah Berikan Anugrah Diantara Kita Kan Pada Miskin Pada Fakir Nikmat Dimana Kalau Kata Bang Yang Yang Emang Makan Gue Jarang-jarang Motor Gue Udah Butuh Mana Pega Gara Putih Ya Kata Kita Kata Orang Bugolo Yang Ula Ikal Juhal Itu Kan Bugolo Nikmat Dimana Ya Karena Mereka Nggak Tahu Kadar Nilai Nikmat Iman Nikmat Ilmu Agama Nikmat Kekuatan Untuk Ibadah Pada Allah Mereka Nggak Tahu Nikmat Itu Sangka Mereka Yang Nikmat Hatta Banyak Badan Mereka Kemuk Kemuk Kebanyakan Kitab Bugolo Makanya Apa-apa Ngukurnya Duit Lagi Ngukurnya Harta Lagi Karena Di pikiran Kita Yang namanya Nikmat Ya Harta Kata Kita Padahal Hakikat Nikmat Sebenarnya Adalah Dikasih Pemahaman Agama Dikasih Kekuatan Buat Ibadah Dikasih Kemampuan Untuk Selalu Ingat Kepada Allah Itu Nikmat Yang Sebenarnya Tidak Sampai Salah Memang Orang Kampung Kadang-kadang Ribet Juga Ngelempeng Yakin Berkah Yang Hartanya Banyak Berkah Betul Kita Banyak Kontrakan Makin Nari Makin Nambah Rumah Sampai Tiga Lantai Dua Lantai Kita Anggap Berkah Padahal Sholat Tidak Ngaji Tidak Berkah Dari Mana Kadang-kadang Kita Bukul Nung Lihat Apalagi Zaman Sekarang Asal Anak Kita Nasi Duit Jira Tapi Anak Kita Nggak Najib Dia Dimada Berarti Ngukurnya Sama Duit Mbak Adi Asal Anaknya Ngasih Duit Jira Tapi Anaknya Nggak Nang 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 Bukan Kekuatan Untuk Ibadah Kekuatan Untuk Ngaji dia begitu yang penting kasih duit begitu contoh-contoh contoh maka Allah menjawab maka Allah Ta'ala menjawab mereka dengan nuktah yang sangat jelas ini maka Allah berfirman bukankah Allah mahatau dengan orang-orang yang bersyukur ya situ dah bagi semua nanti enggak? cukup susah tadi Pak Tua kali Pak Tua Pak Guru padirul kalan anna sayyidal karima innama yukti ni'matahu man ya'rifu kodroha wa innama ya'rifu kodroha man akbala binapsihi wa kalbihi fakhtaraha ala wairiha walau ya'rifu wa'ala ya'rifu bima tahammala min a'rifu wa'rifu wa'rifu ni'matahu ma'ala ya'rifu ma'ala ya'rifu kodroha sesungguhnya Allah memberikan ni'matnya kepada orang yang tahu kadar nilai ni'mat tersebut dan sesungguhnya yang mengetahui kadar nilainya ni'mat yaitu orang yang menerima ni'mat itu dengan jiwanya dan hatinya fakhtaraha ala wairiha maka dia memilih ni'mat tersebut dibanding yang lainnya dan dia tidak peduli dengan sebesar apapun kesulitan yang dia hadapi untuk meraihnya dalam rangka meraihnya kemudian senantiasa dia berdiri di depan pintu yu'addi syukroha untuk melaksanakan syukurnya udah tahanin tuh susah tiri paham udah mampu dia cukup itu mau minta bagian lanjutin udah paham itu nah kalau kita semua pada paham bahwa ni'mat yang terbesar yang Allah berikan buat kita ni'mat iman dan islam ni'mat agama ni'mat ilmu agama ni'mat kekuatan untuk mengerjakan kebaikan genengan zikirnya masih males-malesan loh adanya itu ni'mat terbesar udah tau belum itu ni'mat terbesar genengan begitu denger azan kagak buru-buru ke masjid masih di pangkalan aja katanya tau itu ni'mat yang terbesar ada yang nyawet kalau kita memahami bahwa itu ni'mat terbesar yang Allah berikan buat kita gak males lagi mau beli buat ibadah kalau kadang-kadang kalah ada kerjaan lagi lempon malam juga kerja apa ngaji ya kerja apa ngaji ya kenapa kita masih begitu karena kita belum meyakini belum memahami bahwa ni'mat terbesar yang Allah berikan nikmat kekuatan untuk mengerjakan kebaik masjid coba di mulut doang baru mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat iman dan islam ngomong doang takunya buat ibadah masih kalah sama yang lain masih kalah berarti kita belum paham Tadi tuh kebanyakan kita masih yakinnya nikmat itu ya duit makanya sama ibadah masih males jadi kalau tadi kebanyakan kita masih pada iri ya enak dia maya padahal kita dikasih kekuatan buat ngaji digerakkan buat sholah digerakkan buat zikir buat ibadah segala macem eh ngiri sama yang kaya ibu gongong sholah kagah ngaji kagah kalau masih iri kita emang ya kami sih dua-duanya ibadah kita kayak juga engkau gitu enak kebanyakan kita kalau dikasihkannya padahal lupa begitu begitu orang buden geningan kita belum pada paham bahwa nikmat terbesar itu nikmat agama iman dan islam makanya masih kalah gimana usat jelas itu jangan cuma ngunungnya doang mati mau dan islam kita semua mau haji bukan MC dua cuman diwakili sama MC apa hari besok kejumatan teksnya begitu pisah lagi kalau memang dia paham kalau memang dia tidak peduli dia tidak peduli seberapa besar kesulitannya untuk meraih nikmat biar biar kata ngantuk ngantuk badan lagi kalau sehat ini jadul yang haji jangan sampai kita lewat berani berangkat juga kalau tidak gini betul kalau memang kita yakin kita tahu kita paham bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman dan islam nikmat adam apa apa cukup dan di dalam ilmu kami ilmunya Allah yang terdahulu bahwa mereka orang-orang lemah orang-orang orang fakir orang-orang miskin yang memahami kadar nikmat ini dan menjalankan syukurnya maka jadinya mereka lebih utama untuk mendapatkan nikmat ini dibanding kalian pintu Allah selalu mengerjakan ibadah dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan di depan pintu Allah artinya tidak pernah bergeser hatinya dari Allah iman berbagi selalu berdiri di depan pintu pintunya Allah sudah 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 belum belum lihat lalu maka tidak ada nilainya kekayaan kalian dan banyaknya harta kalian Dan tidak ada nilainya Jabatan kalian di dunia Dan banyaknya Anak buah kalian Dan tidak ada nilainya Nasab kalian Yang mulia Dan juga Keturunan kalian Bagaimana bagi sholat Ya sudah Karena percuma Kalau kita Kaya Banyak harta Tapi ibadah Ketinggalan Sholat kaga Tahu hukum kaga Ngaji kaga mau Kekayaan kita tidak ada nilainya Maka saya memang Mendingan paham Ilmu agama Bisa menjalankan Tentu Allah Meskibun kaya Kadang-kadang Kita suka begitu Iri Sama orang-orang yang bergono Padahal sholat kaga Ibadah kaga Kita lebih iri Mana ustadz yang iri kan Enak kan kaya dia Yang kemana-mana naik mobil Kita cuma naik motor doang Gak ada nilainya tuh Kalau akhirnya Kalau akhirnya kita dijauhkan Dari nikmat yang utama itu Gak ada nilainya Makanya jangan Minder Bang Heri Biarin orang-orang pada kaya Biarin Yang penting kita juga Gak ada nilainya tuh Kekayaan kalian Harta kalian yang banyak Kejabatan kalian Kejabatan kalian Yang tinggi Nasab kalian Gak ada gunanya Kalau akhirnya Kita dijauhkan Dari nikmat Allah yang terbesar Nikmat Iman dan Islam itu Sesungguhnya kalian menyangka Bahwa nikmat itu Semuanya Hanyalah Dunia Dan gemerlaknya Keturunan Dan nasab Yang tinggi Bukan Agama Dan ilmu Kebenaran Dan ma'rifatullah Kebanyakan kita begitu Nyangkanya yang namanya nikmat Harta Kata kita Makanya dikasih nikmat sehat setiap hari Dikasih nikmat hati yang tenang setiap hari Dikasih nikmat hati yang tenang setiap hari Dikasih nikmat bisa ibadah bisa ngaji Itu kita gak syukuri Karena anggapan kita yang namanya nikmat Harta Padahal Begitu banyak nikmat yang kita terima setiap saat Tapi kita gak syukuri kenapa Karena kita nyatanya yang namanya nikmat Ya harta Kebanyakan kita Boleh Takut Takut Oh Guru namanya Pak Guru Iya Karena kita merasanya bahwa itu boleh kita sendiri Kita enggak merasa bahwa Kita bisa ibadah Karena digerakkan oleh Allah Karena dikasih taufiknya oleh Allah Makanya kita enggak Enggak merasa bahwa itu nikmat Padahal kita dikasih taufik Untuk ibadah oleh Allah Itu nikmat yang terbesar Banyak orang yang pengen ibadah Cuma karena taufiknya belum dikasih Belum-belum juga Ibang pengen doang Gue pengen ngaji Ibang pengen doang Berangkat maka agak Karena taufiknya belum dikasih Makanya buat kita yang sudah diberikan taufiknya Syukuri Ini nikmat yang terbesar Karena dengan ini Mudah-mudahan kita bisa selamat di akhirat nanti Begitu Pak Guru Kenapa kita tidak menganggap bahwa Bisa sholat itu nikmat Bisa ngaji itu nikmat Bisa zikir itu nikmat Karena kita merasa bahwa ini boleh kita Enggak sadar bahwa Kekuatan itu Allah yang berikan Kita bisa zikir karena Allah beratkan Kita bisa berangkat ngaji karena Allah beratkan Hakikatnya itu semua Allah yang ngasih Nikmat juga Dan itu nikmat terbesar Karena kita belum paham kesono Jadi enggak bersyukur juga Ditambah lagi Kekuatan kita namanya nikmat Ya harga Dibuti juga Makin jadi Dan kagak bersyukur pisan Padahal nikmat setiap hari Allah kasih Buat kita Punya bini Pada nurut Kadang-kadang Kadang-kadang Seringnya mengelawan Kayaknya nurut Seringnya mengelawan Anak pada sehat Kita sehat Tua gak sehat Itu kan Nikmat semua dari Allah Makanya dulu kan Karena gue sering Nanya Kalau kita dikasih pilihan Lebih milih Sehat Tapi kagak punya duit Apa mendingan sakit Tapi punya duit Emang itu Semua kadang-kadang kita yakinnya Keseorang Namanya nikmat Duit Sehat Enggak ditanggap nikmat Tiap hari Mata kita bisa ngedip Mulut kita bisa ngomong Gigi Kagak Sakit Kaki Masih bisa jalan Itu kan nikmat semua Cuma karena kantong kita tipis Masih ngeluh aja kan gitu Kagak bersyukur-bersyukur juga Tau bagi Allah Lupa Kalian gak sadar Bukannya lupa Sesatiri padahal badannya gemuk Sehat Masih ngomong Rasanya susah amat Padahal nikmat dari Allah Dia terima setiap saat Masih kurang bersyukur Masih kurang bersyukur juga Karena tadi Itu mah kita Kita lebih hitung nikmat Dan kalian mengagungkan itu semua Dan membanggakannya Punya ilmu Bisa ibadah Sholat bisa rapih Bisa rusuk Kaga bangga Bisa kita Kalau punya rumah mewah Mobil bagus Duit Selemari Selebar pojok Baru kita bangga Lihat Tapi nikmat yang sebenarnya Nggak dibanggakan Bisa ngaji malam-malam Kayak begini Karena kalau bukan nikmat dari Allah Kalau bukan kekuatannya dikasih oleh Allah Nggak bakal kuat Ini anugurah yang sangat besar Cuman kita nggak sadar Bahwa ini Yang kalian banggakan Kalian agungkan Itu ya tadi Kalau punya dunia Dan kutong Dan kemewahan Baru dibanggakan Apakah kamu tidak melihat Bahwasannya kalian Tidak akan menerima Agama ini Ilmu ini Dan kebenaran ini Kecuali dengan anugrah Dari Allah Yang memberikannya Kepada kalian Kita bisa Jadi orang Islam Bisa paham tentang agama Tahu mana yang benar Mana yang salah Mana yang baik Mana yang buruk Itu semua anugrah Yang Allah berikan buat kita Cuman kita nggak sadar Itu semua Karena kalian menganggap rendah Nikmat-nikmat tersebut Dan sangat sedikit Perhatian kalian Terhadapnya Kenapa Kita nggak syukur Nikmat itu Karena kita anggap Rendah Makanya Makanya akhirnya banyak Orang-orang yang padahal Ilmu agamanya banyak Agamanya kuat Amat sholatnya rajin Zikirnya rajin Akhirnya mau Diatur Diatur Amat orang-orang kaya Karena dia menganggap Dia sama lebih rendah Kalau yang lebih mulia Amat yang kaya Diatur-atur Ini bukan berarti Yang boleh kaya Bukan berarti Yang boleh kaya Kaya sama kudu Cuma tetap Nikmat yang terbesar itu Kalau kita diberikan Kemampuan Untuk ibadah Kalau kita diberikan Islam dan iman Di hati kita Itu nikmat terbesar Jangan sampai Kita merasa Karena hidup kita Masih Di bawah Kita menganggap Bahwa orang-orang yang kaya Padahal kaga sholat Kalian ngaji Itu lebih baik Dan kita Jangan sampai muncul Anggepan Diatur-diatur Amat Biar kata Mang Hayat Jadi bos mancing Tiap malam Duitnya Kaya putus-putus Tetap Kalau gak sholat Makanya Lebih baik Apaan Karena kita menganggap Bahwa nikmat-nikmat Itu rendah Yang bikin kita Bersyukur Nah Dah jam 2 ini Terusin Terusin Masih jauh Atau kaga Hah Ha Wa annaha Ula'id du'afa'ah Yaktuluna Anfusahum Ala dhalika Wa yabduluna Menjatahum Ihi Wa la yubaluna Bima fatahum Wa la biman Adahum Ma'adalika Dan bahwasannya mereka Orang-orang Fakir Orang-orang Yang lemah Yaktuluna Anfusahum Ala dhalika Mereka Mengorbankan Dirinya Untuk Mendapatkan Itu semua Wa yabduluna Muhjatahum Fihi Dan mereka Mengerahkan Jiwa raganya Dalam Meraihnya Wa la yubaluna Bima fatahum Dan mereka Tidak peduli Apa yang Hilang dari Mereka Apa yang Tidak Mereka Miliki Wa la biman Adahum Ma'adalika Dan tidak Peduli Kepada Orang-orang Yang Memusuhi Mereka Sudah Jelas Pengikut Nambahin Bang Oleh Cukup Apa Apa Sosot Oleh Bahasan Begini Sia Ada Diam Ajarinya Lita'lamu Annahum Humuladhi Na'arofu Kodroha Dihim Nikmati Karena Mereka Mengetahui Agar Mereka Sadar Bahwasannya Mereka 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 Orang-orang Yang Mengetahui Keadaan Nikmati Tersebut Warosakho Fikulubihim Ta'zimuha Dan Mersap Kedalam Hati Mereka Agungnya Nikmati Itu Wahana Alayhim Fautukulli Syai'in Dunah Dan Menjadi Ringan Bagi Mereka Hilangnya Segala Sesuatu Selain Nikmati Itu Dan Menjadi Ringan Bagi Mereka Untuk Menerima Berbagai Macam Kesulitan Dan Mereka Menghabiskan Semua Umurnya Dalam Rangka Mensyukurina Validalika Istaghalu Habihil Minnatal Karimata Berdasarkan Hal Ini Mereka Menjadi Layak Menerima Anugrah Yang Mulia Ini Wa Nikmatal Azimata Dan Nikmat Yang Agung Ini Menurut Ilmu Kami Yang Terdahulu Dan Kami Khususkan Mereka Dengan Nikmat Itu Dan Bukan Kalian Maka Seperti Inilah Penjelasan Sudah Ayo Kembali Maka Sudah Tutup Cukup Itu Terus Bener Terus Ini Pak Guru Jadi Harus Dirubah Itu Jangan Lagi Kita Berpikir Bahwa Nikmat Itu Cuma Sedara Harta Jangan Lagi Ingat Sadari Bahwa Nikmat Terbesar Yang Allah Berikan Buat Kita Adalah Nikmat Iman Dan Kisla Kemampuan Untuk Ibadah Kemampuan Untuk Selalu Ingat Kepada Allah Itulah Nikmat Terbesar Kalau Kita Bisa Menanamkan Hal Itu Di Diri Kita Insyaallah Kita Jadi Orang Yang Bersyukur Selama Ini Kita Kurang Bersyukur Karena Tari Kita Yakin Bahwa Nikmat Itu Ya Harta Biar Kita Dikasih Sehat Dikasih Kemampuan Buat Ngaji Tiap Hari Kemampuan Buat Sholat Tiap Saat Karena Hartanya Kurang Jadi Lo Bersyukur Bersyukur Ya Itu Bahkan Kalau Waktu Kita Baca Mukhtarul Ahadith Ada Satu Keterangan Hadis Allah Tidak Suka Kepada Orang Yang Diberikan Anugrah Keutamaan Untuk Bisa Memahami Al-Quran Tapi Dia Menganggap Bahwa Orang Lain Lebih Baik Darinya Kadang Lihat Hartanya Lebih Banyak Rumah Lebih Mewah Dia Yang Memahami Al-Quran Menganggap Bahwa Orang Itu Lebih Baik Allah Enggak Suka Gedeb Bangan Orang Bersyukur Kita Udah Kasih Kemampuan Buat Ibadah Malam Malam Bisa Nganji Enggak Banyak Orang Yang Bisa Bimu Bizikir Dua Jum Enggak Bumkel Enggak Banyak Bisa Bimu Untuk Mengamalkan Apa Yang Baru Saja Kita Belajari Bersama Dan Kita Hadiahkan Pahala Ta'lim Kita Pada Malam Hari Ini Untuk Semua Orang Tua Kita Dan Para Guru Kita Al-Hadir Niyah Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah